Nomor 4, diketahui sebuah partikel bergerak, diketahui adalah bergerak itu N 30 kali dalam waktu 6 sekon, T 6 sekon. Nah, kalau ada N dan T, kita bisa cari frekuensi atau periode ya, kita cari frekuensi aja, yaitu N per T. Dan kita kan 30 per 6 sama dengan 5, oke, 5 Hz. Jika amplitude A sama dengan 8 cm, ini kita ubah aja ke meter ya, 0,08 meter. Hitunglah percepatan maksimal bergerak partikel, berarti yang ditutup A maks, eh A kecil ya, kan A besar, A. A maksimum berapa? Nah, untuk A maksimum itu rumusnya adalah min A omega kuadrat. Kalau kita jabarkan min A omega itu kan 2PF dikuadratkan, oke. Jadinya A maks sama dengan min, kalau kita kan 0,08, 2P, frekuensi kita 5 dikuadratkan. Jadi min 0,08 x 10P dikuadratkan, jadi min 0,08 x 100P kuadrat. Jadinya min 8 dikuadrat, oke. Jadi jawaban A maksimal kita adalah ini, min 8 dikuadrat.